Oke, nama saya Dimas, saya dari Fakultas Ekonomi KBisnis FEBUGM. Di sini saya mau membahas soal teknologi digital di Indonesia. Nah, gini nih, kita kan tahu perkembangan medsos di Indonesia, apa perkembangan internet di Indonesia itu konsumennya makin banyak. Nah, tentu ini menjadi suatu pasar yang sangat potensial sekali, karena konsumennya itu terus bertambah, 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 berkali-kali lipat tiap tahunnya. Nah, sayangnya, startup-startup di Indonesia itu sebenarnya udah banyak. Ada yang berkreativitas sendiri, ada yang mencontoh startup dari luar, tapi masalah terberatnya startup itu dari segi pendanaan. Dari sini itu pemerintah harusnya men-support startup-startup di Jawa maupun luar Jawa. Seperti saya itu mengikuti salah satu komunitas startup di Solo, yaitu Solo Convalley. Harusnya komunitas seperti itu harus dikembangkan di tiap-tiap kota di Jawa maupun di luar Jawa. Agar startup-startup di tiap kota itu mempunyai suatu naungan untuk membangun bisnisnya masing-masing seperti itu. Dan kita lihat banyak sekali yang startup-startup di zaman sekarang ada Gojek, ada macam-macam lah. Dan itu masih peluang pasar yang sangat banyak sekali. Masih bisa banyak dikembangin. Tinggal menunggu support tadi pemerintah. Terima kasih.